Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mangcebicek, kali ini kita akan bercerita tentang jembatan Ampera Saat ini kan lagi rami di media sosial ataupun di pemberitaan bahwa Ampera ini nak dipasang lift Tujuannya pertama untuk bawa lisatawan naik ke pucuk Untuk jengok panorama dari kota Palembang Nah yang kedua itu akan mempermudah dalam segi maintenance Nah kira-kira Mangcebicek yang nonton Mang Dayat Termasuk yang mendukung atau tidak Ampera ini dipasang lift Nah kita akan bahas dan jengok apa komentar-komentar dari beberapa tokoh Palembang ini Coba Mangcebicek rami-rami tulis di kolom komentar ya Jadi mungkin ada pihak tokahit, baco, bisa jengok nih Oh wong Palembang ini pendapatnya lebih pengen kayak ini Tapi sebelum lanjut Kak Biaso Mang Dayat ingat dulu Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita galo-galo selalu dalam rahmat Allah SWT Tercapai segala hajat dan lancar rezeki-nya Wong Palembang ada di Panku Sari Adi Junjung Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Pemberitaan tentang Palembang Akan membuat lift di jembatan Ampera Ini tersebar di mana-mana Baik dari IG Ataupun dari berita-berita online Jadi menjadi trending di kalangan para pegiat ataupun budayawan Intinya yang wong-wong sejarah Wong yang cinta sejarah itu heboh lah tentang berita ini Nah memang kalau kita jengok Pak Ampera ini Ampera ini memang luar biasa Bukan sekadar icon ataupun landscape dari kota Palembang Tapi juga punya nilai fungsionalnya dan juga ada nilai historinya Nah jembatan ini diinisiasikan untuk menyatukan antara ulu dan ilir Ya kan Dan ini adalah impian masyarakat kota Palembang dari masa Belando Dan baru terrealisasi di masa kemerdekaan Yaitu dari dana pampasan perang Nah kelebihannya Dana pampasan perang ini Cuman Ampera inilah yang dikucurkan di luar Jawa dan Bali Jadi cuman pelembang se-Indonesia ini yang dapat dana pampasan perang di luar Jawa dan Bali ini tadi Dan uniknya juga Ampera ini adalah desain dari Soekarno Jadi memang pernah dibuat desain oleh Jepang Tapi Soekarno tidak setuju karena yang Jepang itu sistemnya muter Nah Soekarno pengen yang tegak Nah ngapa dibangun Ampera ini Masasinyo kota Palembang Se-Asia Tenggara ini mungkin se-Asia yang pacak ngangkat ini yang awal-awal tahun 60-an itu Ampera dewe Nah hebat kan bangga kan Dan juga pernah menjadi sebagai yang terpanjang di Asia ini tadi Jadi sebenarnya masih banyak hal lain Kalau kita bahas tentang Ampera ini Banyaknya nilai historinya Artinya kan Jembatan Ampera ini tidak sekedar landmark ataupun icon Untuk jadi destinasi wisata yang cuman pacak di Gingo Nah karena itu segala aspek pembangunan itu harus benar-benar dikaji Jangan sampai merusak lah ya Merusak peninggalan dari yang diduga cagar budaya ini Karena kita sudah pernah kejadian Cinde Mak Mano Cinde sekarang kan tekuntang Ya kan Uang jualan tidak pacak lagi Cagar budaya itu hilang Yang dirugi kelewat banyak Nah jangan sampai Rencana-rencana yang awalnya adalah mulia Untuk bagusi tapi malah merusak kan Karena ini kami di media sosial ya Kita coba Gingo dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ini tadi Nah Mace Bice bisa menilai ya Dari para tokoh-tokoh ini sebenernya Mendukung apa tidak sih Bagus apa tidak sih dibangun Jembatan Ampera ini Nah mungkin Mace Bice pacak menjok Masukkan kan Nah yang pertama ini Mengdaya Gingo dari JPNN.com Judulnya Jembatan Ampera Bakal dipasang lip Biso Gingo keindahan Kota Palembang Nah disini diberitake bahwa Provinsi Sumatera Selatan melalui Satuan Kerja Pekerja Jalan PJN 3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Akan memasang tanggo Atau lip otomatis di Jembatan Ampera Nah kagetnya lip ini akan bawa pengunjung Menikmati pemandangan sudut kota di puncak Nah dan seandainya memang terrealisasi Mungkin Mangdaya juga akan buat konten disini Mungkin Mangdaya tidak naik Secara teknik juga disebutkan bahwa Pemkot meminta BBPJN Provinsi Sumatera Selatan Untuk mengkaji lebih dalam Soal pemasangan lip ini Nah ini kata Pak Wali nih Katanya salah satunya Pecak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Harus jinguk konstruksi Dan kondisi Jembatan Ampera ini Lebih rinci lagi Biar tidak mengusah keaslian bangunan Nah ini dari Pak Wali nih Lebih dikaji lagi keberadaan Ampera yang sudah lama ini Takutnya dengan lip ini dipasang Konsumsinya tidak kuat Nah ini kata Pak Wali Harno Jojo juga berharap Pemasangan lip ini tidak menimbulkan polemik Terlebih lagi di kalangan Perkumpulan TACB Pelembang Kami harus melibatkan Persetujuan mereka Untuk menilai kajian secara akademisi Selain fokus Memaksimalkan keberadaan Duo Tower Jembatan Ampera ini Selain itu Dari pihak Satkar Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Yaitu Bapak Diki Romansa Ngatoke Pemasangan lip di Jembatan Ampera Sudah melalui proses Perencanaan Dan ngelibat ke Pemasangan Perhitungan Serta Pengkajian Komisi Keselamatan Jembatan Dan Terowongan Jalan Nah ini dari Kak Sumato Yang nak ngawih ke KKJTJ Iyalah kumpulan para ahli jembatan Baik dari usul akademisi Praktisi, profesional Maupun birokrat Yang bertugas melakukan evaluasi Untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan Dari segi desain dan pelaksanaan Konstruksi Agar memenuhi Standar yang berlaku Nah Mungkin kalau kita Dari kacamata konstruksi Jo paca baik Jo ini, Jo itu Segala macem Paca Nah jadi Tidak salah Kalau dari kacamata konstruksi Jadi dari Pak Harno tadi Cak itu Komennya kemudian ini dari Yang nak ngaweknya Kemudian di IDN Times Ini lebih keren lagi Ada beritanya Waku dan wawaku Plembang beda pendapat Soal lift jembatan Ampera Wakil wali kota Fitriani Agustinda Atau Pindar Menyambut baik Rencana pemasangan lift Atau tanggo otomatis Di jembatan Ampera Manfaat dari pemasangan lift ini Masyarakat pacat nyingu Arus selalu lintas Di perairan sungi Musi Pemasangan lift jembatan Ampera Ini harus didukung Sebab selain ngenjuk kesan berbeda Pada ikon bumi Sriwijaya Tanggo otomatis itu Pacat nambah nilai jual Dari kota Plembang Kemudian dari Dari pemberitaan lain Ini Di detik sumut Wah ini sampai sumut nih Detik sumut nih Ini judulnya TACB soroti Rencana pemasangan lift Jembatan Ampera Sudah dikaji Apakah sudah dikaji Tanda tanya ya Di sini beritanya adalah Tim ahli budaya Cagar budaya Sumatera Sultan pun Mempertanyo ke Kajian terkait Pelestarian Cagar budaya Di jembatan Ampera Tersebut Bagaimana dengan kajian Pelestarian Apakah sudah dilakukan Kato Ketua TACB Yaitu Ibu Retno Purwati Kepada Detik.com Ini hari Senin 14 November 2022 Ibu Retno menilai Jembatan Ampera Ialah salah satu objek Yang diduga Cagar budaya Atau ODCB Di kota Pempek ini Oleh karena itu Kato Nyo Dalam melakukan Suatu perubahan Pastilah harus Melalui proses Pengkajian Pelestarian Nyo Tanpa Kajian Pelestarian Berarti penambahan lift ini Ada kemungkinan Merusak Keasinan struktur Keasinan struktur Atau tidak Terkait wawancara Mengenai jembatan Ampera Yang digadang-gadang ke Menjadi destinasi Wisata baru Retno pun Mempertanyoke Kelayakan Salah satu Keterkaitan Pemasalahan Lahan parkir Nah pengunjungnya Parkirnya dimana Masuk akal kan Nah dimana Dari mobil Nah kepucuk lagi loh Keleceran Jadi kalau dari pandangan TACB Lebih Butuh kajian lagi Artinya Disini TACB Belum Banyak dilibatkan Untuk rencana ini Tadi kan Kemudian ada Berita dari Sumsel IDN Times Ini yang jelas Tegas Menolak adalah Disebut par Sumsel Jadi disini diberitakan Disebut par Sumsel Tolak lift Jembatan Ampera Jangan seperti cinde Nah Jadi Dinas kebudaya Dan pariwisata Kota Palembang Menentang rencana Pemasangan Lift di jembatan Ampera Jembatan Ampera ini Dinilai Merupakan bagian Cagar budaya Jadi pemerintah Merasa perlu upaya Penanganan yang berbeda Untuk dilakukan Revitalisasi Menurut Bapak Auffa Saya rasa Apabila pemasangan lift Atau mengubah konstruksi Jembatan Ampera Si Yogyanya Minta masukkan dulu Dengan tim TACB Ungkap dari Kadis Putpar Auffa Sahrizal Nah Bapak Auffa juga nyebutkan Status jembatan Ampera Sebagai Cagar budaya Yang nandok ke Bangunan ini Perlu dilestarikan Dan tidak Ngobah bentuk Psik bangunan Beliau juga nyingok Beberapa kebijakan Revitalisasi Mengenai pembangunan Cagar budaya Yang sudah masuk Justru banyak Yang membuat Bangunan itu rusak Iya sih Iya sih Jangan sampai Kasus Pasar Cinde Terulang lagi Terlebih lagi Kepentingan Oknum Yang tidak Melibatkan TACB Dan ngabaikan Undang-undang Cagar budaya Kemudian Pak Auffa juga ngomong Revitalisasi Jembatan Ampera Ini Kepentingan Oknum Tertentu Menurutnya Karena tidak kata hal Yang mendesak Untuk ngobah Ataupun nambah lift Di Jembatan Ampera Pihak-pihak yang melakukan Revitalisasi Dianggap tidak memahami Kalau bangunan Cagar budaya itu Dilindungi oleh Undang-undang Cagar budaya Nah Intinya perlu Kajian lah Agensinya APO Lagi pula Kalau dipasang lift Artinya kan akan nambah Bebat di tiang jembatan Sedekat Usia jembatan Ini Labeguyur Tumor Nah Jadi Kira-kira Dari beberapa Berita ini Kira-kira Setuju Untuk Dibangun lift Dibangusi Untuk pariwisata Atau Tidak usah Nah Coba Rami-rami Rami-rami Tulis di kolom komentar ya Jadi mungkin Ada pihak terkait Baco Bisa jingok nih Oh Palembang ini Pendapatnya Lebih pengen kayak ini Yaudah Nah Oke Mudah-mudahan Obrolan kita kali ini Bisa menambah Wawasan kita Dan Kesanah pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Mengdayat mohon maaf Kepadaulah Mengdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh